Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kita akan update informasi tentang XRP atau kasus ripple. Jadi ada sebuah artikel di sini tentang dunia perbankan yang memperhatikan perkembangan kasus ripple. Jadi seperti kita ketahui bahwa XRP ini sudah mengalami atau menjalani sidang dengan SEC atau Lembaga Keuangan Amerika sudah hampir berjalan 2 tahun. Selama ini yang menjadi interest dari para holder XRP Army, ternyata bukan hanya para XRP Army yang mengamati secara serius kasus ini, tapi wabil terkhusus lagi adalah dunia perbankan juga ternyata sangat serius mengikuti pertempuran yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Jadi investor ripple dan pemegang XRP ternyata memang bukan satu-satunya yang mengamati pertempuran yang sedang berlangsung antara XRP atau Ripple melawan SEC. Ini ada informasi bahwa IG Bank yang berbasis di London juga menerbitkan sebuah artikel tentang kasus ripple melawan SEC yang sedang berlangsung dan mereka menyimpulkan bahwa kasus ini juga akan sangat berpengaruh secara luas kepada industri finansial yang berbasis teknologi yang ada di Amerika Serikat terutama. Jadi IG Bank ini adalah sebuah lembaga keuangan yang diatur oleh Swiss yang menawarkan investasi dan perdagangan kepada klien profesional. Jadi mereka mencatat bahwa kemenangan SEC apabila terjadi kekalahan, apabila SEC menang kemudian XRP mengalami kekalahan, maka hal itu akan membatasi atau mendegradasi pertumbuhan kripto atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kriptokaransi yang ada di Amerika. Jadi dengan adanya kasus tersebut, Bank IG ini menyimpulkan bahwa hasil positif untuk ripple, kalau misalkan ripple bisa memenangkan kasus menghadapi SEC, maka harga XRP akan bisa melambung tinggi, tetapi selama kasus belum selesai, maka hal itu akan sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi seperti itu, kemudian juga kalau kita lihat di sini, di tengah gugatan kasus ini, yang agak aneh bahwa ripple bukannya mengendorkan semangatnya untuk mengembangkan bisnisnya, malah dia mengumumkan tentang pergantian presiden di sini. Kalau kita lihat di sini sebentar, Kita reload dulu halamannya. Jadi sementara kasus masih berjalan, malah XRP mengumumkan dengan kepercayaan diri tentang adanya presiden baru yang menempati posisi di perusahaan ripple gitu. Jadi di sini presiden yang lama diganti dengan seorang wanita di sini, kalau kita lihat di tengah kasus yang berjalan, ripple malah mengumumkan pergantian presiden. Apakah itu ada indikasi bahwa presiden yang lama kurang, kinerjanya kurang bagus atau bagaimana? Mungkin teman-teman punya pendapat, silakan komen di kolom komentar. Jadi ripple di sini mengumumkan pergantian presiden pada saat kasus sedang panas-panasnya melawan S-Eaching. Kemudian kalau di sini kita lihat, sekarang ternyata XRP juga mulai mengekspansi ke dalam wilayah Web3. Seperti kita tahu, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan atau pemain di dunia kripto yang bermain di Web3. Seperti yang kita tahu, ada Bondek, ada Pinetwork. Jadi XRP pun ternyata juga masuk juga merambah di dalam Web3. Jadi penyedia domain Web3 baru-baru ini menambahkan dukungan untuk XRP Toolkit, yaitu sebuah platform untuk mengelola cryptocurrency dan perdagangan di Bursa terdesentralisasi dalam XRP Ledger. Jadi mereka juga ternyata XRP juga ekspansi ke wilayah Web3. Cuma kalau kita lihat pergerakan hari ini, ternyata ada tren penurunan, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di Bitcoin, ini Bitcoin ternyata di daily terjadi penurunan. Coba kita lihat di weekly. Ini agak rawan apabila harga terendah dari minggu lalu di-break oleh pergerakan candle weekly hari ini, maka akan terjadi tren penurunan berlanjut bisa beresiko. Kalau misalkan kita bicara resisten, area support terdekat dari historinya, bisa menuju ke angka 19. Dan itu kita tidak berharap itu akan terjadi. Kalau ini seandainya terjadi, maka juga akan memengaruhi harga XRP. Jadi XRP akan mengalami tekanan, selain tekanan menghadapi kasus melawan SIG, juga dia akan mengalami tekanan menghadapi tekanan dari harga Bitcoin. Karena seperti kita tahu, Bitcoin tetap mendominasi pasar crypto. Apabila ini mem-break untuk weekly ini, ini kalau kita lihat malah sudah di-break teman-teman untuk harga low minggu lalu, maka dia akan bergerak menuju ke 0,034. Kita lihat saja ke depan, semoga ini hanya para whale di Bitcoin mungkin sedang melakukan taking profit atau koreksi sebelum dia mengalami pang besar-besaran. Demikian untuk update informasi dari XRP untuk pagi ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.